Halo, apa kabar anak-anak yang terkasih? Berkah dalam, semoga kita semua tetap sehat dan selalu semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik, anak-anak yang terkasih pada pertemuan pada hari ini, Pak Tia akan memberikan sebuah renungan. Renungan yang bertemakan tentang ekaristi sumber dan puncak hidup kita. Nah, tema ini diambil dari Markus 14, ayat 12-16. Nah, marilah kita memulai pertemuan kita pada hari ini dengan paku pembuka. Marilah anak-anak yang bisa membuka puji syukur nomor 330. Puji syukur nomor 330 dengan gembira. Soha solgur dengan gembira bersama melangkah Kita semua menghadap Tuhan Bertepuk tangan nyanyi sukaria Sebab besar kasih setianya Angkat hati jiwa Mohon rahmat berlimba Agar kita pun pantas Berkenan kepadanya Satukan kami umatmu ya Tuhan Dalam Kristus jadi satu warga Hingga kami sehati dan sejiwa Membuliakan namamu Tuhan Dalam nama Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Allah Bapak yang maha murah dan maha baik Terima kasih Kami bersyukur Kepadamu Atas berkat dan pencurahan Pada pagi hari ini Ya Bapak Sebentar lagi kami akan mengikuti kegiatan seni religi Kiranya Engkau selalu mendami Memberkati kami Maka dalam kegiatan dari awal hingga akhir Tuhan Adua yang kurang sempurna ini kami Selahkan kepadamu Demi Kristus Tuhan Dan antara kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Baik Anak-anak yang terkasih Marilah kita Membuka kitab suci Bacaan Injil Markus 14 ayat 12-16 Markus 14 ayat 12-16 Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus di mulia selama Pada hari pertama dari hari raya Roti tidak beragi Pada waktu orang menyembeli domba pasca Murid-murid Yesus berkata kepadanya Ketempat mana engkau kehendaki kami pergi Untuk mempersiapkan perjamuan pasca bagimu Lalu ia menyuruh dua orang muridnya dengan pesan Pergilah ke kota Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air Ikutilah dia Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya Pesan guru Dimanakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan pasca bersama-sama dengan murid-muridku Lalu orang itu akan menunjukkan kamu Sebuah ruangan Atas yang besar Yang sudah lengkap dengan Dan tersedia Istilah kamu harus mempersiapkan perjamuan pasca untuk kita Maka Berangkatlah kedua murid itu Dan setibanya di kota Didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka Lalu mereka mempersiapkan pasca Demikianlah Injil Tuhan Nah anak-anak yang terkasih Ketika masa pandemi COVID-19 ini Sekitar dua tahun Kita tidak lagi menghadiri perayaan ikaristi secara langsung Walau ada yang bisa mengikuti secara online Atau live streaming Entah melalui siaran TV Atau melalui HP dan media sosial lainnya Namun demikian kita merasa Sesungguhnya Kita tidak hadir sepenuhnya Walau hanya dalam perinduan Banyak umat sangat merindukan perayaan ikaristi Yang dihadirinya dan dirayakan secara langsung Karena dengan demikian Ia dapat menyambut tubuh Kristus Kerinduan ini mulai sedikit terjawab Ketika pintu-pintu gereja dibuka kembali Untuk perayaan ikaristi Walau harus dengan protokol kesehatan yang sangat ketat Nah menjadi pertanyaan Mengapa orang begitu merindukan perayaan ikaristi Yang dihadiri dan dirayakan secara langsung Jawabnya adalah Karena ikaristi bagi kita adalah sumber Dan puncak hidup orang beriman katolik Tanpa ikaristi hidup terasa kosong Tak bergairah dan tak berarti Nah anak-anak yang terkasih Allah melukiskan pembaharuan pengikatan janji Allah Dengan umatnya yang terpilih Inisiatif perjanjian yang datang dari Allah itu Tidak lain membebaskan umatnya Dan menjadikan mereka miliknya Dalam korban menjadi tanda atau lambang Ikatan perjanjian antara Allah dan umatnya Dan diharapkan Agar umat pilihannya itu setia pada janjinya Nah anak-anak yang terkasih Dalam perjanjian baru Bukan lagi darah dan anak domba Tetapi Yesus Kristuslah Sebagai iman Imam agung Yang mempersembahkan seluruh diri Dan hidupnya Menjadi korban persembahan tanpa celah Ia mengorbankan dirinya Menjadi satu-satunya pengantara umat dan Allah Dia adalah wujud nyata perjanjian Allah Dengan manusia Yesus memberi dirinya Sehabis-habisnya memberi tubuh Dan darahnya menjadi santapan kehidupan dan menyelamatkan Ia menjadi sumber hidup bagi manusia Yang memberi kekuatan, kemampuan, dan keselamatan Bagi yang menyambut tubuh dan darahnya Ialah puncak hidup dan orang beriman bagi kita semua Nah anak-anak yang terkasih Perjamuan ini merupakan momen penting Bagi kehidupan orang Kristiani Atau orang beriman Bagi yang percaya dan yang menyambut Menyambutnya secara khusus Dan istimewa dalam perayaan Ekaristi Maka kita bisa memahami Ketika kita tidak bisa mengikuti dan merayakan Ekaristi Maka kita tidak bisa menyambut tubuh dan darahnya Ekaristi merupakan perjamuan Yang menentukan bagi yang percaya dan yang menyambutnya Karena disinilah Dalam perayaan Ekaristi ini Disimpulkan seluruh arah kehidupan Yesus bersama para muridnya Ekaristi merupakan ikatan perjanjian baru Perjanjian yang diikat dengan kehidupan sendiri Diikat dengan darah Yesus yang menjadi santapan kehidupan Santapan keselamatan Nah anak-anak yang terkasih Kita bersyukur Atas perberian diri Yesus Tubuh dan darahnya Untuk hidup dan keselamatan kita Syukur kita menjadi penuh dan sempurna Kalau kita pun mampu membagi dan memberi diri Dan hidup di kita bagi orang lain Demi kebaikan orang lain Tanpa menghitung untung ataupun rugi Kita pun diharapkan Agar mampu merayakan Ekaristi Kita pun mengikuti dan menghadiri Dengan penuh syukur dan pantas Dengan persiapan hati Batin yang sungguh Agar dapat menyambutnya Menjadi santapan kehidupan dan keselamatan Menjadi berkat bagi diri kita Dan bagi orang lain Ekaristi sungguh menjadi sumber puncak Sumber dan puncak bagi hidup kita Yang terus menerus kita timba Segala anugerah dan berkat Persembahkan hidup kita Dan menjadi semakin setia Dalam tugas dan panggilan kita Nah anak-anak yang terkasih Semoga Anak-anakku semua Memaknai Ekaristi sungguh menjadi Bagian yang tak terpisahkan dari hidup kita Dan hidup kita pun menjadi Ekaristi bagi orang lain Ambilah inilah tubuhku Inilah darahku Kemuliaan kepada Bapak Putra dan Rauh Kudus Seperti pada permulaan sekarang Selalu dan sepanjang segala babat Marilah kita tutup Renungan kita pada hari ini Dengan doang tertutup Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin Alam Bapak yang maha murah dan maha baik Terima kasih Kami sudah memaksanakan Mengikuti kegiatan Senin Religi Yang bertemakan tentang Ekaristi sumber Dan puncak hidup kita Semoga kita semua dapat memaknai Ekaristi Bagi diri kita sendiri Dan bagi orang lain Dan Yesus Bimbinglah kami Bimbinglah kami selalu Dan berilah kami semua kesehatan Semoga Kita semua terhindar dari COVID-19 Dan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu Sehingga kegiatan tata buka Di sekolah dapat terlaksana Tuhan Doa yang kurang sempurna ini Kami akan aturkan kepadamu Dengan Kristus Tuhan Dan antara kami Amin Salam Maria penuh ramah Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang berusaha ini Sekarangkan waktu kami mati Amin Kemulian kepada Bapak Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang Selalu dan sepanjang segala abad Terpujilah nama Yesus Bunda Maria dan Santa Yosef Untuk selama-lamanya Amin Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih anak-anakku Tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran Selanjutnya Jaga kesehatan Tuhan memberkati Berkah Dalam